Waalaikumsalam. Background Anda bisa dimatikan dulu backgroundnya. Saya kelihatan bertiga. Selamat siang. Yang pertama saya harus minta maaf. Belum apa-apa, udah minta maaf. Jadi, saya dalam kondisi hari ini, anak saya kebetulan sakit. Jadi, saya harus stand by. Kenapa saya harus stand by di rumah? Karena ada istri saya. Saya jawab istri saya, kerjanya di Jakarta. Dia committing. Jadi, yang stand by di rumah saya. Yang pertama. Namun, dalam kondisi normal, anak saya nggak sakit pun, saya nggak bisa kalau siang. Karena siang itu sudah jadwal saya njemput anak. Kalau normal ini, saya sedang di mobil ini normal. Jemput anak. Untuk kemudian, kebetulan dia harus ikut terapi juga. Terapi bicara. Itu setiap sore. Jadi, kondisi normal pun sebenarnya tidak bisa. Jadi, satu-satunya opsi di mana saya bisa sepenuh hati, pikiran ke Anda, itu ya pagi. Nah, paginya itu bisa mulai jam 8 sampai jam paling telat jam 1. Bisa tuh. Jadi, sejam atau satu setengah jam yang manapun di antara jam 8 sampai jam 1. Itu saya bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Biro, kalau zaman dulu, namanya Biro Rooster. Rooster itu kan yang ngatur jadwal. Itu, memang nggak pernah nanya dosennya. Dianggapnya semua dosen urusannya sama. Ya, kalau dosen di asramakan, urusannya sama semua. Kalau nggak di asramakan, nggak sama. Nah, itu nggak pernah ditanya memang. Nggak pernah ditanya. Saya heran kenapa Pak Denny tuh selalu dapet kelas pagi. Itu saya heran. Mungkin karena beliau sudah senior kali ya. Nah, saya mungkin masih perlu 10 tahun lagi nih. Sampai ke level itu. Nah, jadi, yaudah kita terima lah. Bahwa kuliahnya memang jam 1 sampai jam 3. Nah, jadi, kita punya dua opsi sebenarnya. Tiga. Jadi, yang pertama, yang ideal memang di pagi hari. Kalau Anda bisa. Semua. Itu akan bagus sekali. Nah, yang kedua, ya di pagi hari, tapi mungkin hybrid. Dengan resiko yang nggak terlalu enak kalau hybrid sebenarnya. Yang ketiga, di siang hari, tapi online. Terus terang. Nggak bisa nggak online. Paling saya bisa nih, siang hari ya. Itu di jam... Bentar, ini anak saya udah nelfonin nih. Bentar. Bentar ya. ya. Jadi, bisa siang offline kalau hari Jumat. Bisa. Siang Jumat. Nah. jadi di hari yang lain bisanya pagi jam delapan sampai jam satu. Kalau Jumat bisa itu di siang. Metek. Cuma kan mungkin nanti yang sambil. Ya, Anda bisa koordinasi lah. Nanti koordinasi. Nggak harus hari ini. Ini kita ketemu supaya tercatat bahwa kuliahnya pernah ada. Nah, ya. Oke. Jadi, sekali lagi Jumat bisa. Nah, kemudian untuk materinya itu sebenarnya mayoritas sudah ada di Edunex sebenarnya. Anda sudah bisa buka Edunex ya. Bentar, saya juga sambil cek ya. Saya cek dulu Edunex aja sebentar. Karena kadang-kadang Edunex itu perlu diimpor dulu kalau sudah masuk ke ke mana? Ke semester yang berikutnya. Ini saya My Courses. Kemudian Ini lagi lambat. Tapi itu akan ada di Edunex. Ya, itu ada di Edunex. Baik materi yang bentuknya slide atau yang bentuknya memang video rekaman. jadi saya banyak punya video di YouTube yang saya tempelin di Edunex gitu ya. Saya rasa sih tidak akan kesulitan lah. Itu tentang materi ya. Kemudian masih tentang materi adalah sebenarnya hidrogeologi itu kalau saya tanya Anda ini cepat aja ya. Kira-kira hidrogeologi dengan geologi struktur itu lebih sulit mana? Geologi struktur ya pastilah nggak usah mikir juga jawabannya itu. Jadi hidrogeologi itu sederhana sekali ilmunya. Ilmunya sederhana. Mungkin beberapa kerumitan itu mungkin bahkan bukan masalah di ilmu tapi di masalah teknis di masalah sosio ekonomi dengan penduduk yang gitu-gitu malah detilnya punya masalah banyak di sana. Tapi kalau untuk ilmunya sendiri sederhana. yang penting Anda tahu geologinya yang mana di kuliah yang lain Anda pasti tahu Anda tahu geologinya kan geologi itu ada tiga komponen ya apa coba geologi itu komponennya Ayo geologi ilmu geologi itu tiga komponen apa langsung nggak tahu ada tentang batuan batuan satu oke terus petrologi kemudian yang kedua ini levelnya sudah persis seperti yang Anda sebut tadi tentang batuan level itu berarti bukan bumi Pak kalau bumi itu sudah lebih makro lagi jadi Anda sudah bilang level batuan tentang batuan oke sudah betul petrologi apa lagi ayo level itu Pak ayo tebak 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 aja ini Anda satu willdown Anda siapa yang di tengah Miftah Pak Miftah iya oke Miftah kalau Anda yang di kiri Dava Pak siapa Dava Dava oke coba Miftah halo coba Miftah sentar ini soundnya kayaknya sentar soundnya saya harus pindah ke mic kayaknya coba Anda bersuara coba oke suaranya enggak kedengeran berarti speaker ini saya ini saya harus pindahin dulu enggak enggak dari apa namanya earphone sebentar ya ini gimana caranya apa sudah masuk apa coba petrologi terus apa lagi sudah saya kasih petunjuk logi-logi sedimentologi itu persis sedimentologi jadi batuan itu perbatuan kita pelajari sedimentologi itu sudah hubungan antar batuan betul yang lebih tua lebih muda atau yang dengan yang lebih tua persis dua ketiga terakhir apa tadi udah yang paling sulit tadi pak yang paling sulit apa tadi struktur geologi struktur persis geologi itu cuma tiga pak cuma tiga petrologi sedimentologi geologi struktur nah kalau Anda belajar fosil apa segala itu ada di sedimentologi urutan batuan dan seterusnya jadi hanya tiga jadi kalau Anda tahu tiga Anda bisa tahu hidrogeologi bisa belajar ditambah satu yang keempat apa coba hidrogeologi jadi hidrologi sedimentologi geologi struktur terus ada plusnya tambahannya Anda harus tahu hidro terkenal sistem air ya itu itu berikutnya betul enggak salah tapi ada satu lagi bagian inti yang Anda harus tahu kalau kalau di hidrogeologi cukup enggak Anda tahu batuannya kenapa karena dia ada sistem pengaliran air aquifer dan pertanyaan saya apakah hanya batuan yang bisa jadi aquifer kuncinya disitu ya atau tidak itu saja dulu tidak berarti ada materi kelompok yang lain yang mungkin bisa jadi aquifer betul betul kira-kira kelompok material seperti apa seperti kaya tumbuhan kayu tumbuhan yang punya permainan ya tumbuhan ya tumbuhan dan makhluk hidup itu ada di dalam ekosistem itu dan mempengaruhi hidrogeologi memang tapi ada satu lagi material yang dekat dengan batuan yang mungkin berfungsi sebagai aquifer apa itu ayo dekat dengan batuan dekat bukan sedimentologi bukan geologi struktur ya apa dekat sekali dengan batuan tanah persis jadi pelajarannya kan seperti tebak-tebakan aja ini sebenarnya kan kalau apa namanya kalau di geologi struktur kan ini apa kalau di air tanah itu sebenarnya ini saja relatif dalam tanah kutip tebak-tebakannya dekat dengan batuan tanah betul jadi tanah pelakukan itu Anda harus tahu itu saja bedanya dengan teman Anda yang belajar petrologi di lab-nya Pak Arief Susanto bedanya adalah Anda juga belajar tanahnya ada atau tidak itu satu bawah di atas tanah itu ada di atas atau di bawah batuan di atas di atas karena kan proses pelapukan betul jadi tanah itu ada atau tidak itu satu yang kedua setebal apa jadi pemetaan-pemetaan anak-anak tipe A atau tipe B anak-anak hidrogeologi itu idealnya sebenarnya ikut juga memperkirakan berapa tebal tanahnya cuman jarang ada yang nurut jarang ada yang nurut teman-teman Anda itu yang dilihat batunya lagi batunya lagi jadi udah cocok lah jadi orang geologi padahal saya sudah minta tanahnya itu diperkirakan juga itu ada enggak berapa tebalnya gitu enggak ada yang nurut Pak itu padahal yang namanya air tanah bisa saja muncul di lapisan tanah pelapukan gitu kenapa karena yang porus adalah tanah pelapukannya gitu jadi batuannya itu bisa batuan batu pasir yang keras batu gamping yang keras tapi tetap dia bisa mengandung air tapi bukan di batunya ya adanya di tanah pelapukannya gitu ya jadi di tanah pelapukannya itu sangat mungkin kenapa karena tanah pelapukan ya mestinya dia lebih porus karena panas dingin panas dingin panas dingin kena air dan seterusnya kemudian tadi batuan yang keras begitu jadi ada butir-butiran pecah dan seterusnya gitu kan ya nah si air itu bisa ada di situ gitu bukan di batuan ya nah sekarang pertanyaan berikutnya mungkin tidak batuan-batuan yang keras yang Anda pelajari di geologi itu mengandung air tanah mungkin tidak ayo kita tepakan aja mungkin betul kalau memiliki porositas persis memiliki porositas dan permeabilitas nah dua itu harus ada nah kenapa kok hanya porositasnya baik aja itu belum bisa disebut sebagai aquifer karena ada kemampuan sih permeabilitas kemampuan untuk mengalirkan air persis udah bisa jadi sebenarnya nggak perlu bisa langsung tugas sayur ya kan jadi apa namanya permeabilitas itu adalah airnya mengalir kok bisa mengalir karena pori-porinya nyambung nah pori-porinya itu apa yang Anda ukur di porositas itu yang Anda kasih air nanti cepat apa namanya cepat meresap maka porositas tinggi dan seterusnya nah porositas itu kalau tidak nyambung maka air tidak bisa mengalir air hanya bisa meresap tapi nggak bisa mengalir gitu ya kan kenapa karena permeabilitasnya rendah kenapa karena pori-porinya tidak nyambung itu aja pak simpel sekali nah batuan jawaban Anda tadi tidak salah ya betul batuan mungkin dia mengandung air sangat mungkin kalau tadi porositas dan permeabilitasnya bisa itu nah pertanyaan berikutnya yang disebut porositas dan permeabilitas kalau saya tanya ini masalah geologi kalau yang namanya porositas primer itu apa porositas yang terbentuk saat pembentukan batuan persis pembentukan batuan ketika proses apa istilahnya litifikasi jadi ada erosi kemudian ada transportasi ada pengendapan ada pembebanan terus ada sementasi sementasi sampai ke litifikasi nah disitulah terbentuk ada pori-pori itu namanya porositas primer pertanyaannya sekarang apakah bisa terbentuk porositas sekunder bisa dalam bentuk apa dalam bentuk rekahan rekahan persis pas proses pembentukan batuan atau setelahnya setelah setelahnya namanya juga sekunder jadi ketika ada rekahan itu juga bisa menyebabkan batuan itu menyimpan dan mengalirkan air contohnya apa Pak Erwin oh banyak batu gamping sudah pasti ada yang tinggalnya di Gunung Kidul ada anak Jogja gak ya anak bertiga tidak ada Pak tidak ada Pak ada nah di Jogja itu di bagian Gunung Kidul di bagian selatan itu banyak batu gamping nah batu gamping itu yang rekahannya berkembang pesat menjadi aquifer biasanya sudah dalam bentuk gua nah guanya bisa dua orang orang bisa masuk sama orang gak bisa masuk kan gitu contoh gua yang bisa masuk itu misalnya gua Kapten Diponorogo itu diponorogo diponorogo ayo pelajaran sejarah ini Pak kalau gua selarung oh selarung itu kan di Gunung Kidul itu dimasukin orang banyak terus ada satu sungai lagi namanya apa sebentar ya sungai bawah tanah Gunung Kidul ada yang terkenal Pak dapat proses seperti pendanaan banyak entar sungai kenapa sungai bawah tanah kalau lagi diinginkan keluarnya gak keluar harus googling ada nama sungainya Kali entar Kali bawah tanah Gunung Kidul Bribin Kali Bribin sungai sungai Bribin termasuk salah satu sungai dari beberapa sungai besar yang ada di bawah tanah di bawah Gunung Kidul nah sungai itu bermuaranya ke pantai selatan nah gua-gua yang menjadi muara dari sungai-sungai bawah tanah itu salah satunya selarung tadi nah jadi air tawar tadi air tanah yang tawar tadi mengalir terus ke laut nah itu salah satu contohnya Bribin jadi daerah Kars atau daerah Gunung Kidul itu di permukaan bisa gersang kayak gak ada air gitu tapi di bawah air banyak dalam bentuk sungai kenapa bisa begitu ayo sedikit lagi nih Pak untuk menutup ini logika sederhana kenapa di permukaan kayak kering sekali gitu ya sementara di bawah banyak air di dalam bentuk sungai bawah tanah ya Pak ini tebak-tebakan ini kalau ideologi resistensi batuannya oke Anda bilang resistensi batuan artinya batunya itu keras ya tidak mencah begitu ya nah padahal kan ceritanya katanya di daerah Gunung Kidul itu banyak rekahan itu batu gambing jadi kenapa kok di permukaan itu jadi kering justru kebalikannya kebalikan jawaban Wildon tadi apa justru karena batuannya sangat tidak resisten tidak resisten tidak resisten ya tapi batuannya mengandung apa tadi dari cerita saya mengandung banyak saya tadi bilang Pak katanya di daerah situ banyak apa banyak rekahan banyak rekahan justru karena batuannya itu tidak resisten ya somehow karena proses tektonik batuan yang keras juga kan bisa pecah betul ya termasuk batu gambing yang ada di sana di permukaan ada rekahan justru karena banyak rekahan itu jadi air hujan langsung masuk ke bawah hilang ya sementara kalau di daerah lain contoh di misalnya daerah Gunung Api kalau hujan turun airnya itu kena apa dulu ayo turun dia menyentuh permukaan apa ya ayo Pak permukaan tersebut iya iya tapi dari cerita kita sejak awal tadi pertama kena itu kena apa permukaan apa permukaan apa permukaan tanah tanah atau soil soil ya soil karena kalau bahasa Indonesia kan permukaan tanah itu ya permukaan gitu ya tapi kalau yang Anda maksud permukaan permukaan tanah itu adalah permukaan soil betul ya jadi air hujan itu kemudian terjadi apa proses infiltrasi infiltrasi persapan ke soil tadi kan belum akhirnya mungkin masuk ke batuan betul betul bisa piroplastik bisa lava dan seterusnya nah pertanyaan saya sekarang lebih cepat mana proses peresapan air tadi di daerah gunung kidul yang penuh batu gamping tadi penuh rekahan dengan daerah gunung ape yang penuh dengan soil tadi lebih cepat mana kira-kira media rekahan media rekahan cocok ya jadi intuisi Anda itu sebenarnya berperan kalau di hidrogeologi Pak ya gak perlu dihapal ya jadi memang lebih cepat hilang di sana kenapa rekahan kok sesuatu pecah sementara kalau ini kan pori-pori yang satu lagi tadi pori-pori jadi meresapnya pun perlu waktu kan begitu ya itu kenapa kalau di daerah gunung api sungai di permukaan itu bisa lebih terlihat karena air yang tidak tidak meresap mengalir ke ke daerah yang lebih terlihat ya air hujan yang tidak meresap dia mengalir ke ya Pak Anda tadi sudah bilang mengalir ke sungai sungai logikanya sederhana mengalir ke sungai itu kenapa kalau di gunung api sungai-sungai lebih kelihatan polanya dan kritik radial dan seterusnya kalau yang di gunung kidul tadi air hujan cepat meresap ke bawah membentuk juga sungai tapi sungainya di bawah tanah tidak terlihat tapi sungai bawah tanah kan kadang-kadang juga bisa keluar kalau misalnya atapnya terkikis betul Anda pernah ke green canyon tidak? mau sih mau juta anak-anak kok mau berarti belum tapi Anda coba Anda lihat di YouTube ya kita lihat YouTube sebentar ya disini saya share screen saya share screen kelamaan menunggu Anda apa tadi saya bilang? green canyon ini bentar ini kelihatan yang ini aja kalau short itu nggak bisa di kanan-kiri ini mungkin kelihatan ya oke saya cepat adik kembali disana Indonesia nah ini adekan yang ini ini saya saya berbesar ya adekan yang ini kalau saya tanya sekarang ke Dafa dinding kiri dengan dinding kanan ini kira-kira apa batuannya pasir kayak pasir lembung coba Anda googling apa namanya geologi daerah Ciamis atau geologi Ciculang ini tuh gamping semua ini tuh gamping semua batu gamping ya dan Anda bisa lihat itu kemiringannya miring atau deepnya miring atau flat atau datar kelihatannya datar jadi ini tuh gamping semua gamping nah jutaan tahun yang lalu Anda gak bisa lihat langit ketika Anda ada di bawah sini ada di lagi mendayung di di apa di perahu jutaan tahun yang lalu Anda gak bisa lihat langit kenapa masih tertutup di batu gamping masih ada atapnya batu gamping itu jadi gua ini masih ada atapnya ini tuh tadinya gua atapnya masih ada gitu tapi kan sejalan dengan waktu si atap tadi kan tererosi terus oleh air hujan betul? betul nah jadi rekahan yang mungkin sebesar pensil begini tambah lama tambah besar nah itu kan ada banyak di atap juga ya itu yang menyebabkan air hujan jadi turun nah atap itu kalau misalnya rekahan makin besar makin besar terus berhubungan dengan rekahan yang sebelumnya yang ada di sebelahnya makin makin besar juga apa yang terjadi? akan diperuntuk ya runtuk kolaps maka maka Anda bisa jadi lihat langit gitu ya jutaan tahun yang lalu Anda mendayungnya ini di itu di dalam gua ya oke bentar saya saya ini dulu ini anak saya ini lagi bentar top share saya oke jadi ini saya matikan oke nah itu itu kurang lebih proses yang yang masuk akal masuk akal jadi inti dari kuliah hidrogeologi itu adalah prosesnya masih bisa Anda lihat itu aja Pak jadi air mengalir itu prosesnya masih bisa Anda lihat bahwa atapnya sudah beda dengan ketika sistem hidrogeologinya terbentuk ya itu masalah waktu tapi air yang mengalir itu sampai hari ini pun masih ada terjadi gitu ya nah jadi kalau saya simpulkan ini ya hidrogeologi itu ya tadi satu geologinya kita harus tahu nah geologi ini kan bercabang tiga ya petrologi set petrologi set set petrologi betul nah ditambah lagi dengan tadi satu tanah ya jadi geologi itu ada petrologi plus tanah sebenarnya plus soil itu saya sisipkan ditambah lagi adalah ilmu tentang airnya dia meresap dari mana mengalir dimana keluarnya dimana nah itu bagian kedua ya geologi bagian kedua fluida bagian ketiga adalah aplikasinya pak nah aplikasinya itulah rumitnya disitu ketika Anda bilang disini ada airnya gitu ya kedalamannya sekian pak oke sekarang gimana cara memanfaatkannya oh ya pakai bor gitu sekarang berapa banyak harus atau bisa diambilnya misalnya ya kan repot kalau daerah situ banyak penduduknya kalau daerah itu sudah menjadi kota bahkan ada tambahan penduduk dari luar kan imigrasi dari daerah sekelilingnya masuk ke kota Bandung kebutuhan meningkat akhirnya cuman segitu-gitu saja betul ya nah justru ditetapkan aplikasi itulah rumitnya jadi sekali lagi ilmu hidrogeologi itu ada tiga bagian satu bagian geologi yang kedua bagian fluidanya airnya yang ketiga bagian aplikasinya nah jadi tugas air tugas air hidrogeologi harus ada tiga komponen itu jadi gak bisa Anda cuman daerah ini akivernya ada di kedalaman ini potensinya sekian begitu ya gak bisa harus ditambah misalnya air ini bisa untuk apa yang sederhana aja yang di level S1 nah gitu kurang lebih kuliahnya seminggu gak selesai sebenarnya seminggu kalau didedet ya gitu seminggu gak selesai gitu gak gak repot jadi untuk itu mungkin kita bisa cari cara yang yang oke gitu ya jadi hari Jumat menurut saya pagi dan siang saya bisa gitu ya mulai jam 1 gitu itu bisa dan kuliahnya juga bisa kita desain misalnya dua minggu sekali gitu tatap mukanya jadi tatap muka mungkin ini disini tugas ngezoom begini nanti bulan eh minggu depannya lagi ketemu offline tatap muka lagi dan seterusnya gitu nah coba diupayakan aja begitu kalau bisa 10 orang ini oke ya oke gitu karena mestinya kan karena sekarang sudah pakai sistem opsi maka mestinya kuliah Anda mirip-mirip gak mungkin tiba-tiba dari 10 orang itu yang 1 orang ngambil kuliah di logistruktur misalnya logikanya ya mungkin saja itu bisa terjadi tapi logikanya sih mestinya gak mudah-mudahan bisa diterima ya jadi hidrogeologi masih sederhana gitu tidak serumit yang dipikirkan sebenarnya oke ada pertanyaan mau pertanyaan terkait praktikum dari hidrogeologi itu sendiri praktikumnya nanti kita juga akan karena hanya 10 orang yang bisa diatur latihannya ya nah kalau memungkinkan akan lebih semangat sebenarnya buat saya dan buat Anda kalau misalnya praktikumnya itu bisa diarahkan ke tugas akhir sebenarnya contoh misalnya saya kasih contoh Pak Erwin saya mau tugas akhir itu gak pengen jauh-jauh gitu ya hidrogeologi jawabnya aku mau ya gak perlu jauh-jauh bisa itu Anda buka apa pintu kos gitu ya wah itu daerah saya itu disitu gitu ya di Bandung Utara ya itu bisa itu bisa kita praktikum mengukur infiltrasi misalnya bisa jadi kita ukur nah hasil pengukuran itu Anda kalikan 50 atau 30 titik misalnya untuk bikin map kemampuan infiltrasi nanti kita hubungkan dengan kemiringan lereng ketebalan tanah dan seterusnya bisa itu juga sudah bisa jadi juga sahir sebenarnya banyak hal yang sebenarnya sederhana bisa kita atur tapi kalau saya memang kalaupun tipe B saya inginnya tetap ada lapangannya setidaknya Anda nengok oh ini loh sungenya kalau memungkinkan makanya saya cenderung mencari yang daerahnya gak jauh-jauh yang Anda pakai motor gak nyampe gitu ya itu kurang lebih saya akan lebih semangat kalau praktikumnya seperti itu ya itu ya terus yang terakhir kalau bisa nah ini rekamannya saya saya tutup dulu tapi harus itu rekamannya saya matikan terus kita ngobrol sebentar lagi kita tutup dulu ya ini ya terima kasih atas itunya kehadirannya yang tiga orang ini dari sepuluh orang saya matikan dulu ininya